Muhammad Jadad Awjaddi Muhammad Rasulullah kaki indah itu kaki anak Bahwa Al-Iman Fakihil Mugaddar Beliau pernah mi'arat sodara-sodara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari 70 kali Waktu saya masih di Habib Bahar Habib Bahar sering bilang Belajar sama satu Habib Sama pekurannya belajar dengan 70 QI Betul nggak gitu? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun Maksudnya bodoh kata Habib Bahar Itu ukurannya perbandingannya Amat 70 QI yang alim Cita mau bagi kalian Itu adalah suatu kesalahan Kami Allah Saya Bahar bin Semih Tidak akan berabita bahas dari kesalahan itu Kami dan Datuk-Datuk kami Tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda Tapi kami Datuk-Datuk kami Semuanya datang kepada Anda Untuk mencetak ulama Kiai-Kiai ada di Indonesia Baiklah teman-teman Saya akan membahas malam ini si Bahar Orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh Orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol Salah pun nggak pernah diakui Minta maaf pun nggak mau Walaupun salah Itu tandanya orang sombong Dan juga orang bodoh Dan malam ini saya akan membuktikan kebodohannya Oke semangat 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 Jadi si Bahar ini dinobatkan sebagai ulama Sebagai abuya Jadi murid-murid si Bahar Manggil si Bahar abuya Karena sudah ngarang kitab Ngarang cerita Ngarang penembakan Pokoknya tukang ngarang Bahar Tukang ngarang cerita Namanya bukan Orang yang ngarang kitab Itu namanya Penulis Dongeng Misalnya kau Pengen jadi apa Terinspirasi Pengen jadi penulis novel Nah kau buat novel Jadi kau sebagai penulis novel Ngarang kau Disitu nggak apa-apa Tapi kalau udah ngarang Bawa-bawa agama Itu bahaya Bagaimana kau bisa disebut Sebagai abuya Sedangkan watak kau Kayak buaya Bagaimana dia udah bisa ngarang kitab Bagaimana dia bisa dikatakan Sebagai orang yang alim Bagaimana dia bisa dikatakan Sebagai yang ulama Hadis palsu aja Ya kagak kenal dia Kemudian Cerita-cerita dongeng Di kalangan keluarga besarnya Ada seorang Habib Beliau Masya Allah Dari usia enam tahun Sudah berpuasa Puasanya empat tahun Berturut-turut Sudara Bukanya dengan empat kurma doang Bukanya sekali setahun Dengan satu kurma Apa nggak mampus Kau tidak tahu Seorang itu mencapai kewaliannya Tidak dengan usia seperti itu Akil balik aja belum Bagaimana dia berpuasa Bahkan belum diwajibkan atas dia Apalagi mendapatkan sesuatu yang luar biasa Kemudian ada lagi Cerita-cerita halu Sekali duduk Sembilan puluh ribu kali Baca yasin Duduknya berapa tahun Har Duduknya berapa bulan Oh itu mencapai makam kewalian Kita nggak terlalu buta Terhadap kewalian Pemahaman tentang kewalian Seseorang Walaupun kita bodoh Dalam hal itu kita nggak Mungkin menerima Begitu aja informasi Dari seseorang Banyak cerita-cerita dongeng Di kalangan mereka Padahal kita nggak pernah denger Dari dulu Nggak pernah denger itu Bahkan Mereka selalu Membanding-bandingkan Antara ulama ini Dengan ulama yang satu lagi Biar mereka Tamornya naik Dan si Bahar ini Sangat luar biasa Dalam ceritanya Dia belajar dari guru ini Dari guru itu Dari guru ini Bahkan ada orang yang disebutkan Meninggalnya sebelum si Bahar lahir Dan ada seorang lagi Guru dia Dia belajarnya Dia masih bocil Masih kanak-kanak Masih balita Kalau si Bahar pinter Nggak mungkin Dia nantang orang buat Gali makam nabi Sedangkan dia ngaku sebagai Cucu nabi Kemudian kalian pernah denger nggak Ceramah murid si Bahar Saking pinter gurunya Kemudian si Baharnya ngeles Oh dia mungkin salah ingat Dia mungkin nggak ingat Ketika dia mengatakan Satu Habib Bodoh Lebih utama Lebih mulia Daripada 70 Kiai yang alim Gimana nggak muridnya kayak gitu Gurunya model si Bahar Aduh parah ini Memang orang Orang bego Orang goblok Orang gila Orang stres Jadi guru Gurunya sablem Muridnya gendeng Kemudian ada lagi muridnya Saya putar aja videonya ya Kemudian kita ngakak bareng Beliau bernama Al-imam Muhammad bin Ali Al-Fagihil Mugaddam Sayyidnu Al-imam Fagihil Mugaddam Di dalam manakib Sejarah hidup beliau Diceritakan Ya manakib adalah biografi Diceritakan biografinya Entah siapa yang cerita Entah dimana Ngarang mereka kebanyakan Biar terlihat hebat Wow Bahwa Al-imam Fagihil Mugaddam Adalah orang-orang yang besar Beliau adalah orang-orang yang hebat Bahkan Diceritakan Beliau pernah mi'araj Saudara-saudara Wow Beliau pernah mi'araj Saudara-saudara Beliau pernah menghadap Allah Kita lanjut Diceritakan Beliau pernah mi'araj Saudara-saudara Bertemu dengan Allah Dalam satu hari Tujuh puluh kali Ya Allah Dalam satu hari Tujuh puluh kali Saudara Berarti Fagihil Mugaddam Ini luar biasa sekali Lebih hebat daripada Rasulullah Beliau ini Tujuh puluh kali sehari Bertemu Allah Saudara Sedangkan Nabi Musa dulu Yang ingin melihat Allah Tapi beliau tidak sanggup Dapat dari mana itu Bahar kau wajarkan Nama murid kau Kesesatan seperti itu Tolong Kiai-Kiai Tolong ulama-ulama kami Orang-orang seperti ini Orang-orang seperti ini ditertibkan Tolong MUI Ini ajaran sesat Mereka lebih Menghebatkan Orang-orang yang mereka Anggap sebagai keluarga mereka Dibandingkan dengan Rasulullah Ya Allah Ya Allah Sehari tujuh puluh kali Menghadap Allah Siapa dia Ha Maksum dia Lebih hebat daripada Rasulullah Tak heran Kalau ajaran mereka Memang seperti itu Lebih mengagung-agungkan dirinya Dibandingkan Rasulullah S.A.W Sementara mereka Setiap hari Pansos ke Rasulullah S.A.W Cuma numpang Bawa namanya Tapi menyebarkan Ajaran yang tidak sesuai Dengan ajaran yang Diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Belum lagi Sibahar Ini muridnya nih Pasti ajaran Sibahar Karena muridnya Ayo Teman-teman Tolong Kalau kalian Kenal dengan MUI Kenal dengan Ulama-ulama Tolong luruskan Makhluk-makhluk Seperti ini Ini ajaran alien Sudara Jangan sampai Kita semua Di Indonesia Akan menjadi Monster Akan menjadi Mumi Yang hanya bisa Ngangguk-ngangguk Doang Tolong Tolong Ditertipkan Makhluk-makhluk Seperti ini Agama kita ini Agama yang logis Apa itu Logis Logis itu Diterima oleh Akal sehat Jangan Ngehalu Tapi dalam Agama kita itu Ada yang Diluar Nalar Ada Dan juga Dengan ilmu Bukan dengan Halu Ya Dengan Ilmu Coba lihat Ceramah-ceramah Mereka Pasti kerjanya Banding-bandingin Ulama Yang dari Kalangan mereka Lebih hebat Yang dari Kalangan Ba'alawi Lebih hebat Kerjanya itu Itu aja Mereka Datuk Mereka Datang ke Indonesia Mencetak Kiai Kapan Siapa Kiai yang dicetak Senohogrenya Model-model Barusan Subahar Makanya Kalian Seolah-olah Memasukkan Percaya Kepada Habaib Kedalam Rukun Iman Kalau kita Nggak percaya Dengan Habaib Ini Katanya Kita masuk Neraka Kita Nggak masuk Surga Aram Mencium Bau Surga Kalau Surga Versi Habaib Gue Nggak usah Masuk Nggak perlu Nggak Kasih Surga Itu Kemak Kalian Masya Allah Tidak Ada Dalam Rukun Iman Itu Percaya Kepada Habaib Nggak Ada Jadi Gue Sah-sah Aja Apalagi Banyolan Banyolan Seperti ini Kebohongan Kebohongan Seperti ini Tolong Jangan Seperti itu Ini Sudah Tidak Terkendali Lagi Hanya Gara-gara Framingan Iklan Cucu Nabi Lupa Bahwa Yang disampaikan Adalah Kebohongan Di dalam Agama Adalah Penyesatan Jangan Tidak 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 Tidak